Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kepada peserta dari kajian BSMI pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Dr. Nurdia Erlina Wati, MGZ Spesialis Gizi Klinik. Saya bekerja di Universitas Bengkulu dan mengabdi sebagai dokter di sini, di Bengkulu. Pada malam hari ini, saya akan memaparkan sedikit ilmu yang saya miliki untuk berkaitan dengan sehat dan berpahala dengan makanan penuh berkah, apalagi hari ini termasuk hari yang penuh berkah, yaitu kita sedang merayakan Idul Adha. Maka itu saya ucapkan selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin, dan semoga Idul Adha hari ini kita membawa keberkahan meskipun kita sekarang sedang dalam keadaan pandemi COVID yang belum berakhir. Saya akan paparkan sedikit, tapi tidak akan saya jelaskan banyak mengenai Gizi Seimbang ini, artinya saya ingin membawa cakrawala kenapa sih kita harus melakukan ini. Gizi Seimbang itu dulunya, awalnya kita memiliki slogan yang namanya Empat Sehat, Lima Sempurna. Slogan ini kayaknya semua orang, bahkan anak-anak pun masih mengingat dengan detil apa bagian-bagian dari empat sehat dan lima sempurnanya yang disengkapi dengan susu itu. Slogan ini diperkenalkan oleh Prof. Purwo Sudarmo sebagai Bapak Gizinya Indonesia, tapi tidak digunakan lagi sejak tahun 95. Ini berdasarkan hasil keputusan Kongres di Roma tentang pentingnya Gizi Seimbang yang didefinisikan seperti gambar yang ada di sebelah kiri kita, di sebelah kanan untuk di layar kita masing-masing, bahwa Gizi Seimbang menganut definisi artinya adanya kebutuhan dan zat gizi yang saling berimbang. Namun untuk zat gizi, bagi setiap orang itu akan sangat berbeda karena sangat sekali terkait dengan usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. Dok, mungkin bisa di slide so, dok. Oke, sebentar. Kemudian. Nah, kemudian dilihat dari Gizi Seimbang ini, maka kondisi fisiologis yang dimaksud adalah sangat tergantung dengan masing-masing usia jenis kelamin ataupun keadaan penyakit. Kita lanjutkan. Nah, ini saya bawa ke kemudahan tentang apa sih Gizi Seimbang. Artinya kita harus mengkonsumsi makanan secara beragam dan seimbang agar semua zat gizi kita terpenuhi. Ada pun empat pilarnya yang dibuat di Indonesia itu sebagaimana gambar yang di sebelah kiri. Makan beraneka ragam, cuci tangan, aktivitas fisik, timbang berat badan, dengan komposisi seperti gambaran piramida atau digambarkan seperti pohon, artinya semakin ke atas dimakan dengan jumlah semakin sedikit. Tujuannya adalah kita harus mengkonsumsi sebagaimana aturan, itu ada komponen karbohidrat, protein, dan lemak dengan persentase sebagaimana yang tampak pada slide, yaitu untuk karbohidrat 45-65%, dan protein 15-20%, atau 0,8-1 gram, lemak 25-30%. Implementasinya sudah banyak dijabarkan oleh germas atau gerakan masyarakat atau dengan pola-pola edukasinya bersama pelayanan medik, mudah muncul di Google ataupun di layanan media sosial terkait dengan bagaimana mengaplikasikan ini. Namun apa sih sebenarnya pentingnya di sini untuk kita cermati? Ada yang disebut healthy eating atau makan yang sehat. Elemennya seperti apa? Mengapa ada konsep healthy eating? Karena ternyata dari beberapa banyak orang atau pasien ataupun kriteria kita secara individual yang ingin mengetahui jadi saya harus makan seperti apa, itu ternyata tidak tergambar dengan baik hanya dengan definisi gizi seimbang saja. Akhirnya dijabarkan kembali healthy eating dari pengalaman-pengalaman klinis para-para dokter yang menangani masalah gizi di rumah sakit. Salah elemen-elemen nutrisinya yang perlu kita ingat, salah satunya ini ada beberapa elemen. Ada yang mengandung tujuh elemen, ada yang mengandung sembilan elemen. Pada kesempatan ini saya ingin mengaparkan hal-hal penting yang sering kadang mungkin belum di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama, pilih lemak sehat daripada lemak tidak sehat. Yang utama harus dihindari adalah lemak trans. Lemak trans sering terjadi itu tersembunyi di dalam pangan-pangan yang komersial dan makanan-makanan restoran yang digoreng. Lemak trans ini contohnya adalah pada cracker, biskuit, dan lain sebagainya termasuk produk roti maupun kek. Kemudian batasi asupan lemak jenuh yang berasal dari hewani. Contohnya, daging merah, mentega, susu, produk susu, lainnya. Jadi, ada berbagai macam produk susu seperti cream cheese, dan lain sebagainya itu termasuk tinggi dari lemak jenuh. Kemudian yang harusnya baik dikonsumsi, contohnya adalah sumber dari mono-unsaturated fatty acid atau lemak jenuh tunggal ini. Contohnya ada di minyak zaitun, kacang almond, hazelnut, alpuket, dan wijen. Rekomendasinya kita bisa konsumsi sekitar 10-15% dari kalori. Kemudian ada yang baik lagi untuk sumber lemak, yaitu sumber konsumsi lemak tak jenuh ganda dari minyak nabati, ataupun ada yang dari hewan. Yang nabati ada dari jagung, kerlai, minyak bunga matahari, kacang kenari, sedangkan pada hewan biasanya pada ikan, terutama adalah ikan laut. Contohnya salmon, herring, ikan teri. Kalau ikan herring itu di Indonesia, memiliki kemiripan dengan ikan-ikan makarel yang tipis-tipis. Jadi ikan makarel di Indonesia ini cukup variasi sekali. Ternyata kita punya nama Spanish mackerel, yang kalau di luar negeri itu namanya jadi Spanish mackerel, kalau di kita jadinya malah namanya itu adalah ikan tengiri. Jadi banyak nama-nama asing yang sudah diteliti orang tentang sumber-sumber dari omega-3, maksudnya konsumsi lemak tajenuh ini adalah omega-3, itu yang ikan-ikannya banyak di sekitar kita, termasuk juga ikan kembung. Itu adalah golongan kelas-kelas makarel. Kemudian elemen nutrisi yang kedua, yang perlu dipahami lagi adalah pilih karbohidrat yang dicerna secara perlahan daripada yang refine. Nah ini sumber-sumber yang sudah dimurnikan atau yang sudah direfine atau sudah disosoh itu cenderung memiliki masalah karena komponen serat yang ada di kulit arinya terbuang. Akibatnya kita tidak mendapatkan nilai dari fiber-nya atau seratnya, tapi kita lebih banyak mengasup dari sumber karbohidratnya. Contoh-contohnya adalah produk-produk yang dari olahan tepung-tepungan, misalnya tepung putih, nasi putih, roti, kue, minuman manis, termasuk juga kentang goreng. Sebagai gantinya, sebenarnya kita lebih baik mengkonsumsi biji-bijian utuh, dari buah, sayur, maupun kacang-kacangan. Salah satu strateginya yaitu ngemil buah dan sayuran, karena ini memberikan kita karbohidrat kompleks yang sehat, kita juga mendapatkan vitamin sama mineral esensial yang penting dalam keadaan ini. Patut diketahui bahwa komponen karbohidrat ini ada gula. Nah, karena gula ini adalah bagian dari karbohidrat sederhana, komposisinya harus kita batasi. Untuk Indonesia, bagian dari Kemenka sudah membuat suatu aturan, bahwa kita sebaiknya mengkonsumsi gula per hari, sekitar maksimal 4 sendok makan atau 50 gram. Apakah itu harus dalam bentuk gula? Kita harus hati-hati lagi. Karena gula yang dimaksud adalah bisa saja gula tersembunyi, termasuk fructosa, sirup-sirupan, madu, dan lain sebagainya, itu dimasukkan juga dalam perhitungan komposisi gula harian. Jadi tidak terbatas pada gula pasir yang kita sendokin di dapur masing-masing. Ini ada yang ketiga. Untuk sumber protein, utamakan yang memiliki komposisi terbaik, dan kombinasikan keduanya antara nabati dan hewani. Untuk sumber nabati kita bisa dapat protein dari kacang-kacangan, biji-bijian, maupun sedikit sekali memang bisa didapatkan pada buah dan sayuran. Untuk kacang-kacangan biasanya yang paling tren untuk sumber nabati, kalau untuk Indonesia adalah tahu dan tempe. Kalau untuk daging-dagingan yang lain, artinya dari sumber hewani itu bisa pilih ikan, telur, unggas, sedikit daging merah, susu, itu termasuk sumber protein juga, dan untuk rekomendasi pencegahan penyakit kardiofaskular, sebenarnya terbaiknya adalah seseorang itu mengkonsumsi ikan, terutama produk ikan berminyak atau ikan laut, sebanyak dua porsi per minggu. Untuk buah-buahan dan sayuran, untuk Indonesia masih menganut kurang lebih, makanlah sekitar 3-5 porsi buah sayuran. Namun ada yang menyatakan bahwa 7-9 porsi buah sayuran per satu hari itu cukup baik pada dewasa sehat. Caranya adalah bisa dikombinasi untuk mendapatkan nilai nutrisinya dengan kombinasi satu porsi sayuran hijau tua, buah atau sayuran berwarna kuning atau oren, maupun buah sayuran merah. Yang segar terutama itu sebenarnya lebih baik, karena nilai manfaat mineral maupun vitaminnya masih bisa kita dapatkan. Kemudian ada gambaran elemen nutrisi sehat dari pola diet seimbang yang lain adalah memenuhi kebutuhan cairan. Untuk dewasa sehat biasanya sih slogannya selalu diminta untuk minum 8 gelas per hari. Tentu ini sangat berbeda apabila seseorang sudah memiliki penyakit, seperti masalah gagal jantung atau ginjal, itu sangat disesuaikan. Artinya kebanyakan untuk pola gizi diet seimbang ataupun diet sehat adalah ini untuk dewasa yang sehat, namun apabila seseorang sudah memiliki faktor resiko penyakit, maka dia sebenarnya harusnya mendapatkan personalized nutrition, artinya sesuai dengan masalah per masing-masing individu. Untuk kebutuhan air, yang terbaik adalah air biasa, artinya mineral water ataupun air putih. Kopi dan tes ini masih bisa dikonsumsi dalam jumlah sedang, dan kalau mau ditambahkan susu juga tidak ada masalah, dan ada pendapat bahwa pembelian susu skim ini lebih baik pada keseimbangan diet. Namun tidak selama semata-mata bahwa hanya susu skim yang baik, sebenarnya ada banyak manfaat dari susu. Kita perlu ingat bahwa yang berlebih-lebih memang tidak diperbolehkan, jadi artinya dalam digunakan dalam jumlah sedang, ini masih dipertimbangkan masuk dalam kriteria sehat. Untuk minuman-minuman tinggi gula, soda, minuman buah kemasan, ataupun kopi-kopi kemasan, ataupun minuman kemasan lainnya yang bersifat tahan lama dalam botolan, itu cenderung harus kita pelajari dengan detil berapa kandungan gulanya, karena rata-rata untuk 200 ml atau 250 ml itu sudah mengandung kurang lebih 2 sendok gula, atau kurang lebih sebanyak 15-20 gram gulanya. Jadi kalau kita misalkan mengkonsumsi itu, kita harus hati-hati bahwa kita punya kesempatan hanya gula 4 sendok saja untuk dalam satu hari. Ini nanti jangan disamakan untuk pada penderitaan pasien diabetes atau yang lainnya, karena semua orang itu memiliki individual personalized nutritionnya sendiri. Tapi untuk gaya hidup sehat, tidaknya kita punya patokan bahwa mengurangi konsumsi gula dari awal, itu sebenarnya memiliki efek proteksi jangka panjang. Yang terakhir ini tentang aktif dan berolahraga. Kita harus membedakan definisi bahwa seseorang yang aktif belum tentu dia cukup baik, karena yang dimaksud dengan berolahraga artinya ada konsumsi oksigen, dan kemudian ada pembagian ritme dari olahraga, dimulai dari pemanasan inti maupun penutup atau pendinginan, itu yang mempengaruhi metabolisme. Saat ini kalau seseorang berolahraga, ini akan banyak fungsi tubuh secara fisiologis yang menjadi lebih baik, dan rekomendasinya, mohon maaf, ini tidak tertulis di sini, sepertinya terhapus. Sebenarnya kita diminta untuk melakukan aktivitas fisik kurang lebih 30 menit sehari, itu untuk latihan kardionya, artinya untuk bersifat aerobiknya, kemudian untuk yang resisten atau tahanan, setidaknya 10-15 menit per hari. Rekomendasi untuk latihan fisik ini sudah banyak dipopulerkan oleh teman-teman dari kedokteran olahraga maupun dari teman-teman fisiologi atau AIFO, jadi sebenarnya dengan mudah. Sekarang kita bisa mengaplikasikan, karena media digital maupun YouTube itu sudah mulai banyak, sehingga untuk pengaplikasian bagaimana membuat kita aktif meskipun kita sibuk, ataupun kita berada di kantor, atau penuh kegiatan, itu masih bisa menjadi mungkin sangat banyak alternatifnya. Petunjuk dalam urusan makanan dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan cukup banyak sebenarnya, saya hanya mengambil sedikit saja, yaitu salah satunya surat Al-Mu'minun, ayat 51, yang menyatakan bahwa, Hai Rasul-Rasul, makanlah makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh, sesungguhnya aku tidak mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diminta sebenarnya untuk makan yang baik, dan juga mengerjakan amal saleh. Dan yang kedua yaitu surat Al-Araf, ayat 31, makan minumlah dan jangan berlebihan. Ini sebenarnya Islam sudah sangat baik sekali mengatur bagaimana kita untuk mengkonsumsi makanan itu harus bijaksana. Kemudian ada surat yang ketiga, ini mengenai surat Abasa, ayat 24, maka handaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam riwayat-riwayat sudah banyak dijelaskan bahwa setelah kita memperhatikan makanan, ini sangat erat kaitannya dengan penyakit. Bahkan ada yang sering menyebutkan bahwa perut itu adalah sumber penyakit. Jadi kalau kita memasukkan suatu makanan ke mulut kita, kemudian itu menjadi sesuatu yang menjadi energi, bisa menegakkan diri kita, namun itu juga bisa menjadi sumber masalah buat diri kita. Sedangkan gizi sendiri menurut Islam sudah ada dalam definisi Al-Ghizai, yang artinya makanan. Dan dijelaskan juga dalam penjelasan Al-Ghizai ini ada tentang manfaatnya untuk kesehatan. Jadi sebenarnya sari makanan itu memiliki manfaat untuk kesehatan. Dan yang menjadi teladan bagi kita dalam urusan kehidupan manusia saat ini adalah Rasulullah, ini yang merupakan sebaik-baiknya teladan dalam segi kesehatan. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ini cukup sangat sehat, jarang sakit, dan juga pola makannya itu tidak berlebihan dan teratur. Dari aktivitas-aktivitas beliau sehari-hari itu banyak diriwayatkan dalam hadis bahwa memang Rasulullah memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam mengatur pola makannya sehari-hari. Kita akan bahas sedikit pada slide selanjutnya mengenai beberapa menu yang biasanya Rasulullah itu prioritaskan dalam kehidupan sehari-harinya dan memiliki manfaat kesehatan. Nah yang pertama adalah saya akan bahas tentang kurma. Buah kurma ini adalah buah yang manis bentuknya bulat-bulat, dia ini termasuk buah yang banyak kandungan gizinya. Sebagian orang dia menamainya sebagai roti gurun. Dan kurma ini disebutkan di Al-Quran sebanyak 20 kali di 16 surat yang berbeda. Ini menyatakan bahwa sebenarnya pasti kurma ini memiliki manfaat yang luar biasa. Dan ada sabda Rasulullah, ini yang diriwayatkan dalam suatu hadis, siapa yang sarapan pagi dengan tujuh buah kurma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan juga sihir. Artinya dia memiliki efek manfaat untuk melindungi diri kita. Nah ini saya ingin membahas sedikit tentang, karena kita bukan di negara yang menghasilkan kurma, artinya tidak ada pohon atau penghasilan tentang kurma di sini. Namun saya juga perlu, karena mulai banyak saat ini itu, importer yang mendatangkan kurma-kurma yang termasuk fresh. Sehingga akhirnya semakin banyak orang yang ingin mencari tahu, jadi bedanya apa kurma kering dan kurma fresh. Bisa dilihat dari tabel di sebelah kiri, bahwa pada kurma fresh ini kurang lebih kita gambarkan, kalau misalkan beratnya 100 gram. Pada kurma yang masih segar, kurang lebih 100 gram mengandung 200 kilokalori, karena masih banyak pandungan airnya. Dibandingkan kurma kering, energinya justru meningkat, karena dia kehilangan dari kelembabannya, moisturnya juga lebih kurang, sehingga dia lebih padat. Jadi perhitungan 100 gramnya tentu dalam jumlah buah yang lebih besar, sehingga kalorinya lebih meningkat. Untuk jumlah protein juga, karena ada peningkatan pengeringan pada berat, hilangnya kelembaban, jadi seakan-akan ini proteinnya meningkat untuk di kurma kering. Untuk kadar lemaknya juga. Nah, untuk di kadar karbohidratnya, mengapa jadi meningkat? Karena kandungan karbohidratnya ini juga karena kehilangan kelembaban, sehingga dia serat-seratnya akan semakin padat, dan komponen dari serat karbohidratnya ini akan seperti berkumpul, sehingga mengakibatkan jumlah karbohidratnya tinggi. Dan kandungan karbohidrat ini diharapkan, kenapa tinggi? Karena dia, kurma ini sebagai sumber dari gula dan serat. Salah satunya fiber. Ada yang mengatakan bahwa kurang lebih dalam 100 gram kurma, itu mengandung atau kurang lebih antara 80 sampai 100 gram, tergantung pada varietas tentunya, bisa mengandung jumlah serat 8 sampai 12 gram. Yang artinya, untuk kebutuhan dewasa yang diharapkan mendapatkan 20 gram serat, setengahnya bisa didapatkan dari kurma. Namun, walaupun seratnya dianggap tinggi, kita terperhatikan karena ada gula dan serat, sehingga harus digunakan sangat-sangat bijaksana. Kalau kita kaitkan dengan riwayat bahwa Nabi Muhammad itu memberikan satu tanda pada kita, umat muslim, bahwa sebaiknya mengemakan kurma dalam jumlah ganjil, dan itu diriwayatkan sering adalah 7 butir kurma. Satu putir kurma itu kurang lebih memiliki berat 7 sampai 10 gram dari kurmanya, sehingga kalau kita kalikan dengan 7, maka ada kurang lebih 50 gram kurma yang bisa dimakan. Dalam 50 gram tadi ada energi kurang lebih 150. Dan kalau dikaitkan dengan ilmu gizi selama saya belajar, artinya kalau porsi snack, artinya untuk porsi buah dalam dijeda antar makan kita, kita biasanya makan bisa 5 sampai 6 kali sehari dengan porsi snacknya 2 kali, memang rekomendasinya untuk diet kurang lebih 1.600, 1.500 sampai 1.800 adalah porsi snack sekitar 150 kilokalori. Jadi, itu ada. Kemudian ada lagi yang mengkaitkan di penelitian-penelitian di luar negeri, yang menganalisis kalau orang makan kurma 50 gram memiliki efek antioksidan yang tinggi. Jadi, penelitian memang terkait dengan 7 butir kurma tersebut, kalau dikaitkan dengan bukti sahihnya, sampai saat ini itu belum terlalu detil digambarkan. Namun, orang sudah mulai mencari gambaran kurang lebih dari beratnya tadi. Kita lanjutkan. Saya ingin perbandingkan sedikit perbandingan komposisi karbohidratnya. Artinya gula apa sih yang sebenarnya banyak dalam kurma? Ini yang di sebelah kiri yang kita tampilkan adalah kurma yang fresh, artinya dia masuk fresh dates. Kita lihat di sini kadar glukosanya cuma 22,8. Sukrosa ini seperti gula pasir, sama dengan gula pasir, artinya 4 gram, dengan fructosanya 19. Artinya kadar glukosa dengan fructosanya hampir setara. Nah, kalau kita bandingkan sama yang di sebelah kanan, kalau kita lihatnya ini adalah dried dates atau kering, kurma kering, kadar glukosanya meningkat. Fructosanya juga meningkat, jauh meningkatnya dibandingkan glukosa. Sukrosanya juga meningkat sangat drastis. Artinya di sini ada komposisi gula yang hampir 1 banding 1 banding, artinya 2 banding 2 banding 1, dibandingkan pada keadaan dia masih dalam keadaan fresh. Kemudian bagaimana dengan komposisi mineral maupun vitaminnya? Berdasarkan data yang ada bahwa kurang lebih dalam 100 gram kurma, mineral yang bisa dipenuhi dalam jumlah yang dianggap baik, artinya memenuhi kurang lebih adalah 15% dari kebutuhan mineral, seng, tembaga, kalium, maupun magnesium. Kurma ini dianggap sebagai sumber kalium yang termasuk baik, di samping dengan sumber-sumber kalium lainnya. Kemudian untuk vitamin, yang bisa apabila dikonsumsi dalam jumlah moderat, artinya sumber yang cukup baik, artinya posisinya di menengah, untuk bisa memberikan kita mineral seperti B6, B9, B2, B3. Kalau kita konsumsi, artinya dalam 100 gramnya itu, biasanya memang dalam ilmu gizi menggunakan patokan itu per 100 gram untuk mengetahui potensi dari nilai zat gizi. Artinya ini didapatkan untuk vitamin B yang disebutkan tadi, ada 9% yang bisa memenuhi kebutuhan dari harian orang dewasa sehat. Untuk vitamin B1, vitamin C, dan A, ini ada kandungannya namun rendah, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sumber yang utama, namun kandungan yang kecil-kecil ini, meskipun bervariasi dan artinya kebutuhannya seolahpun masih kecil, namun apabila dikumpulkan, semua kandungan gizi ini memiliki efek manfaat yang potensial. Artinya, kalau kita bayangkan sama minum gula, itu tentu saja Anda hanya mendapatkan, kita semua bisa mendapatkan hanya sukrosa, artinya gulanya adalah gula tebu. Tapi kalau kita makan kurma, kita masih punya nilai manfaat dari serat, gula, mineral, maupun vitamin. Nah, ini kita akan bahas sedikit tentang masalah antioksidannya yang ada di dalam kurma ini. Kalau dilihat dari efeknya, kita kan banyakkan orang ingin tahu, ini adakah manfaat dari kurma ini, apakah kurma ini memiliki efek antioksidan, artinya punya perlindungan. Jadi, yang dianggap memiliki antioksidan itu adalah komponen senyawa fenoliknya dan flavonoidnya yang ada di dalam suatu kurma. Jumlahnya ini sangat bervariasi, karena dia sangat tergantung dengan varietas dari kurmanya, tempat tumbuhnya, kematangannya, musimnya, asal geografis, pupuk, kemudian jumlah sinar matahari, kondisi eksperimental, dan lain-lain. Dan apabila dikeringkan, artinya dia ini kurma bisa dikeringkan dengan di bawah matahari, atau di oven, senyawa fenolik atau kapasitas unsiodannya memang akan turun. Apabila dilihat dari tingkat kematangan kurma, itu ada yang kering, sun fried red, kemudian dia kering-kering, tapi masih sedikit basah, kemudian kulitnya masih bisa teraba, itu tamer stack, kemudian stage, kemudian rutap stage, dan kalasit, ini bisa dilihat bahwa semakin dia dikeringkan, memang total konten fenoliknya akan turun. Tapi bukan tidak ada. Sampai saat ini, hampir dari pustaka yang ada, menyatakan total fenoliknya hanya dikatakan turun, namun dari persentasenya sangat-sangat bervariasi. Ada yang bisa turun sampai 60%, ada yang hanya turun sampai di 30-an persen. Hal ini sangat tergantung dengan varietasnya, dan juga kondisi dari bagaimana si kurma ini dilakukan, artinya pertaniannya ini sangat memengetukkan bagaimana dia tubuh, terkait dengan nilai gizi dari buahnya. Kita lanjut ke daging kambing. Nah, ini kayaknya kalau hari ini temanya memang sedang indul adha, jadi kebanyak kambing ini menjadi suatu hal yang utama juga selain sapi, karena kita hari ini mengenyembeli hampir, umat muslim pasti menyembeli kambing maupun sapi untuk dikorbankan. Dari riwayat hadis disebutkan bahwa suatu ketika saat dihidangkan kehadapan Rasul, semangkuk bubur dan daging, beliau mengambil bagian lengan, dan bagian itu yang paling disenangi. Ini artinya bahwa daging kambing ini termasuk dikonsumsi dengan baik oleh Rasulullah. Bagaimana sih keutamaan-keutamaan dari daging kambing ini? Ada studi terkait konsumsi daging kambing. Banyak orang yang menakutkan, artinya agak sedikit kekhawatiran kalau habis makan daging kambing, biasanya langsung darah tingginya naik, atau ada keluhan-keluhan lain. Nah, ada studi yang dilakukan di Malaysia tentang efek akut, jadi setelah makan kambing dalam 4 jam itu kemudian dilakukan penilaian, jadi mereka hanya menggunakan subjek terbatas, memang 10 subjek, namun studi-studi yang lebih lawas pun juga sebenarnya banyak sudah melakukan. Jadi mereka menggunakan metode, ada kelompok ini diberikan daging kambing dengan jumlah yang sama, ditambah 2 potong roti, ditambah 1 cangkir minuman berbasis barling. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi daging kambing tidak menyebabkan risiko tekanan darah dan kolesterol akut. Ada studi-studi yang dilakukan di Eropa maupun di Amerika, ini juga menyatakan bahwa apabila dikonsumsi dalam jumlah moderat, artinya seseorang itu sudah memiliki pola diet yang cukup baik, kemudian ada memasukkan dalam daftar dietnya kambing, itu tidak memiliki efek terkait dengan kejadian hipertensi maupun masalah dislepidemia. Yang sering terjadi ini adalah biasanya mengapa kita yang sehat, artinya menurut saya banyakkan orang yang merasa bahwa setelah memiliki kambing, itu tiba-tiba naik tensinya dan sebagain macam, bisa dikarenakan dia memiliki sensitivitas terhadap daging tersebut, bisa juga dikarenakan memang dalam kesehariannya pola dietnya tidak seimbang, artinya lepas dari kambing itu, artinya badannya sudah memiliki faktor inflamasi, sudah dalam keadaan stres, sehingga akhirnya setelah ditambahkan makanan, stres itu akan meningkat, dan juga bisa dimediasi juga karena pas saat memakan daging kambing, tidak disertai oleh konsumsi serat yang memadai, ataupun konsumsi cairan yang baik. Kemudian ada lagi penelitian, mengapa sih daging kambing ini juga salah satunya justru malah jadi primadona di luar negeri? Karena struktur molekulnya itu daging kambing lebih mudah dicerna dibandingkan daging sapi, dan secara kandungan memiliki kandungan asal lemak jenuh, kolesterol dari daging kambing ini menjadi alternatif untuk diet yang sehat. Kita lihat selanjutnya, di sini gambaran komposisi nutrisinya dari daging kambing dibandingkan dengan daging-daging yang lain. Dapat dilihat di sini dari total kalorinya, kurang lebih ini artinya yang dimasak sama, 85 gram, ini sudah dalam bentuk daging yang dimasakkan dengan metode yang sama, didapatkan untuk daging kambing, kalorinya lebih rendah dibandingkan daging ayam, kemudian ini yang sudah halal ya, artinya mereka membandingkan, kemudian dibandingkan sapi, kemudian dibandingkan dengan babi, maupun dombar dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya saya menampilkan 5 daging ini, banyak lagi yang sebenarnya mengkaji dari jenis-jenis yang lain. Untuk total lemaknya juga lebih rendah per 85 gramnya. Untuk total dari lemak jenuhnya juga lebih rendah. Untuk proteinnya hampir mirip, artinya memiliki kemiripan dengan jumlah yang lainnya dalam porsi yang sama, kolesterolnya sedikit lebih rendah, yang lainnya di atas 70, dia masih di 60. Jadi artinya sebenarnya daging kambing ini sumber nutrisi yang baik. Kemudian ada lagi yang perlu kita tahu tentang fakta terkait daging kambing. Kalau makan si kambing ini berlebihan, kan kambing berat badannya akan naik, maka deposisi dari lemaknya itu ada di bagian perut, dan di dalam dagingnya akan meningkat. sumber yang banyak dari bagian dari kambing itu yang mengandung lemak, ada di ginjal, jantung, kemudian bagian dalam dari perutnya, baik itu di daging dinding perut, maupun bagian dalamnya, jeroannya, bagian panggul, dibandingkan dengan bagian yang banyak ototnya, seperti di lengan paha. Atau jadi, ini salah satu mungkin alasan, bahwa kenapa harus memilihnya itu bagian lengan, maupun bagian, artinya bagian kaki-kaki dari kambing untuk dikonsumsi. Nah kemudian, kalau dikaitkan dengan jenis kelaminnya, lemak kasar itu lebih banyak pada daging kambing betina, daripada kambing jantan. Kalau untuk faktor usia, banyak yang menyebutkan kambing berusia 3-4 bulan, jadi ada fase dia itu masih bertumbuh, kemudian fase dia menjadi mengemuk. Jadi, saat kambing itu berusia 3-4 bulan, itu sebenarnya pada fase perkembukan awal tidak terlalu beda. Tapi setelah 8 bulan, ke atas itu lemaknya semakin meningkat. Kalau misalkan kita kan dalam relaks bilang, kalau misalnya untuk daging kambing yang mau bisa dikorbankan, itu kan usianya sedangnya minimal 1 tahun. Kalau nggak ada, baru katanya 6 bulan. Kalau dianya kambing jawa bisa 1-2 tahun. Jadi sebenarnya masih cukup ideal. Kalau kambingnya tua, memang jatuhnya ototnya justru malah makin rendah otot, tapi lemaknya akan meningkat. Kita lanjut, gimana sih sebenarnya idealnya masak dengan daging kambing ini? Idealnya itu karena dia ini termasuk jenis daging-dagingan yang cukup alot, artinya cukup berserat, jadi lebih baik dimasak dengan cara lambat dalam waktu 30-40 menit dengan masak yang rendah. Suhu yang rendah itu disebutkan adalah kurang lebih sekitar suhu 70-120, artinya berada di rentang suhu tersebut. Artinya ini dimaksudkan untuk apa? Untuk menambah kelembaban dan juga untuk merunakan daging-daging tersebut. Untuk merebus, caranya juga contohnya seperti ini resepnya, resepnya, kalau yang di sebelah ini saya tidak menampilkan resep, caranya menampilkan hanya gambaran bagaimana sih memasak si daging kambing supaya dia bisa di-stewing atau sedikit berkuah atau di-rebus. Ini dianggap metodenya baik, karena ini bisa mengempukkan daging lebih baik dibandingkan kalau kita masak dengan frying atau dipanggang. Nah, untuk memudahkannya biasanya didapatkan dengan meratakan daging tadi dengan palu lembut atau memberikan gurat-gurat pada seratnya dengan pisau tajam supaya serat-serat ototnya itu agak pecah sehingga dia akan lebih lunak. Bagaimana dengan menggoreng? Apabila kita menggoreng daging kambing, ini katanya sudah ada bahwa 10 menit menggoreng daging kambing ini akan menghilangkan kelembaban daging sampai 35% dan lemaknya bisa meningkat 35% karena disusupi oleh lemak yang ada dari minyak tersebut. Jadi, sebenarnya tidak disarankan karena artinya justru kita menambah masalah, artinya kita menambah lemaknya ada di sini. Kita lanjut ke zat gisi yang ketiga, yaitu minyak zaitun. Ini sering direwayatkan dalam Al-Quran dan salah satu hadisnya di Rasulullah itu pernah bersabda bahwa makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya karena susungunya berasal dari pohon yang diberkahi. Manfaat kesehatannya itu bagaimana tentang minyak zaitun ini? Sudah diteliti bertahun-tahun dan efeknya sangat positif karena minyak zaitun ini mengandung polifenol jadi ini suatu senyawa yang bisa membantu memodifikasi dari sistem kekebalan tubuh dan juga menjaga sistem imunitas kita dan faktornya ini tidak hanya terbatas pada kekebalan saja sebenarnya polifenol ini efeknya banyak sekali dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, asam lemaknya ini komposisinya adalah monoansaturated fatty acid yang memiliki efek proteksi untuk menurunkan penyakit kardiofaskular, hipertensi, diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Ini salah satu sumber MUFA yang potensial dan tergolong sehat bahkan dalam satu rekomendasi diet sehat yaitu Mediterranean diet itu konsumsi wajibnya adalah minyak zaitun. Makanya katanya dulu orang-orang di Italia itu usianya lebih panjang salah satunya adalah salah satu faktornya ditemukannya Mediterranean diet adalah karena adanya substitusi dari olive oil dalam keseharian diet mereka. Kemudian ada efek lainnya yaitu efek positif pada mikrobiota ususnya artinya akan mengendalikan masalah-masalah terkait saluran cerna yang memiliki efek hampir keseluruh tubuh kita atau sistemik. Kita lanjut tentang minyak zaitun. Bagaimana tentang konsentrasi si zat baik polifenolnya tadi kalau kita ingin melihat jenis-jenis minyak zaitun yang ada di pasaran. Jadi ada extra virgin olive oil, ada virgin olive oil, ada yang olive oil yang sudah dimurnikan. Nah, untuk extra virgin olive oil ini yang banyak sekali dikaji karena tingkat fenoliknya lebih tinggi. Senyawa fenoliknya cukup tinggi. Kalau dilihat di sini artinya mereka hanya membuat suatu dokumentasi dalam jumlah yang, artinya dalam jumlah yang interval kurang lebih 150 sampai 400 miligram per kilogramnya. Sedangkan kalau pomes, dia rendah. Masih ada, tapi cukup rendah ya, cuma 10 sampai 30. Kalau sudah dimurnikan sekali, jadi dia warnanya pun juga cenderung light, artinya lebih cerah, ini polifenolnya justru lebih rendah. Cuma kalau dibandingkan rasa antara beberapa jenis olive oil yang ada di pasaran, virgin olive oil itu lebih ada baunya yang khas, kemudian rasanya adalah sagetirnya. Jadi memang kalau digunakan langsung diminum, ada sebagian orang itu merasa terganggu. Nah, untuk gambaran penggunaan, karena dia salah satu sumber MUFA, pada Trapatic Lifestyle Changes atau TLC Diet untuk menurunkan masalah kardiofaskular, MUFA ini bisa dikonsumsi sampai 10% dari kalori total. Jadi kalau seseorang membutuhkan 2.000 kilokalori per hari, maka dia bisa dikonsumsi sampai 200 kilokalori. Dan untuk sebagai informasi, jadi satu sendok dari minyak itu kurang lebih ada sebesar, kalau sendok makan, artinya ada sekitar 15 mililiter. Kalau dia menggunakan kita sendoknya, sendok teh, ada 5 mililiter. Jadi setiap 15, kurang lebih bisa dihitung 15 gram tersebut, bisa kita gunakan, bisa dikalikan dengan 9. Jadi kalau satu sendok makan, itu bisa ada kalori kurang lebih 130-an kilokalori dari minyak. Itu berlaku untuk hampir keseluruhan minyak tentunya, bisa dihitung. Jadi sebenarnya tidak banyak yang perlu dikonsumsi untuk olive oil. Jadi kalau seseorang ingin, kalau untuk hanya berat badan, artinya hanya untuk diet 1.500, maka hanya membutuhkan 150 kilokalori, maka kurang lebih satu sendok makan, itu cukup. Karena kalau dietnya sudah bagus, bisa jadi sudah mengkonsumsi mufa dari sumber-sumber nabati yang lainnya dalam inkorporasi dengan dietnya sehari-hari. Kita lanjutkan ke hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan minyak zaitun. Di sini ada faktor yang perlu diperhatikan agar kita tahu bahwa minyak zaitun kita itu tetap bagus kualitasnya. Pertama, apabila minyaknya itu disimpan dalam cahaya, maka ada zat yang akan turun, yaitu kandungan tokoferol, karotenoid, maupun klorofil, dia akan lebih rendah dibandingkan kalau kita nyimpannya di dalam tempat yang gelap. Sehingga kebanyakan minyak-minyak yang bagus untuk extra virgin folic oil itu dikemas dalam botol yang berwarna hijau tua atau coklat tua. Dan apabila ingin umur simpannya lebih baik, itu apabila digunakan atau sudah dibuka, diletakkan kepada tempat yang gelap. Kalau sudah dua bulan terpapar cahaya, minyak tidak bisa lagi dianggap sebagai extra virgin. Jadi, kalau minyak ini digunakan secara pribadi, lebih baik tidak dibeli dalam jumlah yang, artinya hanya satu orang yang menggunakan, karena mungkin masih sendiri, kalau dalam satu keluarga yang sudah punya minyak, artinya sudah bisa sharing minyak ini, akan lebih baik. Cuma kalau digunakannya hanya satu orang, lebih baik dibeli dalam jumlah yang tidak banyak. Dibeli dalam jumlah yang tidak banyak, agar minyaknya bisa dihabiskan dalam waktu satu sampai dua bulan. Kemudian bagaimana apabila dipanaskan, perlakuan termal pada minyak zaitun ini akan berkontribusi terhadap hilangnya beberapa faktor nutrisi dan juga terbentuknya zat toksik, sehingga akhirnya mengurangi manfaat kesehatan dari extra virgin olive oil. Dan akhirnya banyak yang merekomendasikan untuk menggunakannya lebih baik setelah masakan itu terjadi, kemudian ditambahkan, atau menjadi salad oil. Namun banyak mungkin dari kita yang pernah membaca di media-media internet, ataupun yang di, ini kan baru dianggap ini aman, karena titik poin dari dia bisa menjadi asap itu cukup tinggi. Nah, kita lihat selanjutnya di sini, bahwa memang kalau dibandingkan dengan minyak-minyak nabati sehat lainnya, extra virgin olive oil ini cukup bisa dibilang titik poin untuk menjadi suatu asapnya, atau smoke poinnya itu cukup tinggi, kurang lebih 190 sampai 210 malah di beberapa jurnal. Tapi apabila memenuhi dari smoke poin ini, apa yang akan terjadi pada minyak tersebut? Ada suatu studi, apabila suatu minyak nabati itu kemudian dilakukan pemanasan secara gradual, artinya pelahan-lahan, maka emisi senyawa organik yang terbentuk toksik itu, yang dinamakan aldehida, ini aldehida ini akan berkaitan sekali dengan patogenesis, artinya perjalanan penyakit seseorang nanti menjadi penyakit kardiofaskular, dan sebagainya, ini akan meningkat kalau kita panaskan minyak itu semakin tinggi. Ini dapat dilihat perbandingannya pada gambar yang di sebelah kiri, bahwa extra virgin olive oil ini sampai di titik lebih dari 200 derajat Celcius, sebenarnya apabila dibandingkan dengan minyak kelapa, itu sebenarnya masih lebih baik. Namun terbentuknya aldehid ini tidak bisa kita stop, artinya masih tetap terjadi. Sebagai catatan, kita yang menggoreng makanan sampai garing, misalnya tempe goreng atau membuat bakuan, itu biasanya suhu goreng makanan sampai crunchy itu mencapai 170-190. Untuk menumis, makanan misalnya kita membuat suatu capcah dan sebagainya, itu sudah mencapai 120-170. Sehingga apabila dikaitkan dengan faktor-faktor resikonya, sebenarnya walaupun titik poin misalnya menumis ataupun low temperatur, artinya temperaturnya rendah untuk melakukan pemasakan, tetap aldehid ini pasti ada yang terbentuk, sehingga artinya ada zat gizi yang akan hilang. Jadi, walaupun bisa menjadi minyak yang digunakan dalam masak, tapi kita harus bijaksana menggunakannya, karena ingat kita harus perhatikan lagi suhu untuk memasaknya yang optimal. Jadi, solusinya adalah masaklah dengan suhu rendah, kemudian teknik memasaknya menggunakan, menggunakan, teknik memasaknya menggunakan, kenapa jadi lari? menggunakan waktu yang dengan suhu yang cukup rendah. Jadi, kalau misalkan Bapak atau Ibu di sini memiliki suhu temperatur untuk bisa mendeteksi makanan, itu bisa sekali-kali di cek gitu di rumah, gimana cara memasaknya, supaya nilai gizi itu tetap bisa kita pertahankan. Tapi kalau rajin. Baik, kita lanjut ke zat nutrisi berikutnya, yaitu madu. Madu ini sering diriwayatkan dalam hadis maupun Al-Quran, karena memiliki efek menjaga kesehatan dan dapat menyembuhkan penyakit. Dalam surat An-Nalta ayat 68-69 juga dalam Al-Quran disebutkan, dan Tuhanmu muahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah berbagai tiap-tiap buah-buahan, dan tepuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu akan keluar minuman, atau madu yang bermacam-macam warnanya, dan dia adalah obat yang menyembuhkan manusia. Jadi, madu ini merupakan salah satu zat yang efektif untuk bisa digunakan dalam obat, namun bagaimana sih sebenarnya menggunakannya dengan baik. Kita lihat di sini komposisi 100 gram madu ini diambil secara umum dari madu-madu yang ada di sekitar kita. Untuk analisis proksimatnya, tampak bahwa kandungan gulanya yang utama adalah fructosa, hampir 1 banding 1 dengan glukosa, kemudian dilanjutkan ansuprosa, dan disakarida lainnya. Kemudian untuk kandungan mineralnya sangat bervariasi, dan disebutkan bahwa kandungan zat besi ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan yang ada di dalam madu. Kemudian manfaatnya yang sudah dikaji secara ilmiah sampai saat ini, yaitu karena adanya aktivitas antibakteri, terutama banyak dikaji dalam penelitian-penelitian, Anda terkait dengan mencegahan diare, dan pernah direwayatkan juga ternyata oleh Rasulullah yang didatangi oleh seseorang yang keluarganya mengalami diare sampai tiga kali, karena belum sembuh juga, sampai yang tetap diseminta untuk diberikan madu, dan yang terakhir itu menyebabkan akhirnya diarenya reda. Aktivitas antibakterinya ini sangat bervariasi, ada yang dikaitkan dengan diare, ada yang dikaitkan dengan penyakit saluran cerna yang lain, termasuk mah, dan juga termasuk gangguan pada usus besar. Untuk manfaat madu yang lain, yaitu potensi oksidannya yang kuat, ini berkorelasi dengan banyaknya jumlah total fenoliknya, dan dikatakan bahwa semakin dia berwarna, semakin gelap, maka dia kandungan fenoliknya lebih tinggi, contohnya yaitu madu hitam. Kemudian madu sudah banyak digunakan oleh tim, artinya pada penyembuhan luka, karena apabila diberikan secara topikal, atau di atas kulit yang mengalami luka, dapat membantu regenerasi jaringan, sehingga radangnya berkurang, dan juga penyembuhan lukanya membaik. Dan sekarang dari dulu sudah mulai banyak, sebenarnya digunakan suatu plaster yang mengandung madu, yang diberikan pada area luka. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan madu, yang perlu kita cermati. Ternyata suhu penyimpanan itu sangat mempengaruhi kualitas madu. Terbaiknya, disimpan pada suhu kamar sekitar 26 derajat Celcius, dibandingkan apabila disimpannya suhunya panas atau dingin. Kemudian ada kandungan enzim diastase, ini suatu enzim yang ditambahkan sama si lebah saat madunya matang, dan ini menjadi indikator kalau madu ini murni. Jadi pada pelabelan suatu madu murni itu, ini diperiksa, sehingga akhirnya klaimnya masuk. Nah, kalau dia disimpan kurang lebih sampai 8 bulan, sampai 1 tahun, kandungan enzim ini akan turun lebih dari 90%. Jadi, artinya ada enzim yang turun dalam madu ini apabila disimpannya cukup panjang. Kemudian yang ketiga, sinar matahari langsung, artinya dia di bawah penyinaran matahari atau di suatu ruangan yang cahayanya cukup tinggi, ini akan mendapat menghilangkan beberapa nutrien, sehingga sebaiknya disimpan dalam wadah gelap. Bagaimana apabila kita menyimpan madu? Madu ini disimpan 2 tahun pada suhu kurang lebih 23-28, ini juga akan masih ada yang berubah, walaupun disimpan pada suhu kamar. Sekitar 18,5% kandungan monosakaridanya akan hilang, konsentrasi disakaridanya meningkat sampai 69%. Nah, jumlah disakaridanya yang tinggi tadi, artinya ini artinya double bond dari gula. Jadi, gulanya ini justru mengkristal. Jadi, disakaridanya yang tinggi ini tadi akan mempengaruhi viskositasnya. Dia jadi kaku dan gulanya seperti terlihat kompleks. Mungkin kalau kebanyakan yang kita, mungkin kalau menyimpan madu murni di rumah, sudah cukup lama, itu ada bagian-bagian atasnya yang kadang sering menggumpal. Ini juga salah satunya proses dari pembentukan kompleks atau disakaridanya tadi. Jadi, dia seperti sarang-sarang yang terbentuk. Efek sampingnya ada nggak sih sebenarnya dari konsumsi madu itu? Nah, madu ini perlu sebenarnya untuk dilakukan analisis kualitas sebelum dipasarkan dan ada peraturan pelabelannya. Produksi dan proses untuk pemrosesan madu itu mengikuti protokol karena ada efek keamanan yang harus diperhatikan. Pertama, madu ini karena dia mengandung banyak pula sangat rentan terhadap kontaminasi mikroba. Mikrobanya itu yang sering ditemukan adalah salah satu contohnya bakteri, jamur, kemudian ragi dari serbuk, kemudian kontaminasi dari usus, lebah sendiri, peralatan, dan lain sebagainya. Yang banyak dilaporkan itu adalah adanya bakteri pembentuk spora yang dia bisa bertahan bahkan dalam keadaan suhu yang rendah, artinya sporanya bisa dorman, yaitu Clostridium dutilinum, yang nanti bisa menyebabkan keracunan. Dan inilah yang banyak diteteksi oleh banyak negara sehingga harus hati-hati penggunaannya meskipun ini punya manfaat yang baik. Kemudian efek gulanya sendiri. Karena dia tinggi fructosa pada kesehatan manusia, ternyata masih banyak data yang cukup kontroversial, artinya satu mendukung, yang lain tidak mendukung. Ada yang baru, ada yang sudah lama. Dalam suatu kajian-kajian banyak sih yang menyebutkan, artinya kajian listratur, kalau mengkonsumsi fructosa berlebihan, ini akan menimbulkan tubuh untuk mendorong timbulan dari lemak ekstra, terutama yang ada di hati. Namun, ada studi yang mencoba melakukan analisis sesuai dengan manfaat kesehatan dari madu yang disebutkan bahwa dia bisa mencegah penyakit kardiofaskular, juga untuk bisa mencegah, artinya menyeimbangkan keadaan gula darah pada penderita diabetes. Ada jurnal yang menyebutkan bahwa apabila diberikan sampai 25 gram, itu masih memiliki efek manfaat terkait pengandalian diabetes. Namun, banyak juga yang menyatakan kegagalan dalam proses terapinya, karena justru terjadi hipertriglyceridemia, atau jadi gambaran lipidnya, atau gambaran kolesterolnya, itu meningkat. Kenapa sih semuanya di sini tidak bisa terjadi? Kalau kita kaji secara ilmiah, sebenarnya bukan salah madunya. Apabila seseorang makan, maka madu ini sebenarnya substitusi, artinya dimasukkan dalam komponen makannya. Dan ini sangat berkaitan dengan makanan lainnya dan faktor-faktor metabolik tubuh. Jadi, apabila kita perhatikan, kalau orang sudah mempunyai dietnya diatur, kemudian dibuat menjadi lebih baik, sesuai dengan rekomendasi, maka kalau misalnya ditambahkan madu, dia akan mendapatkan efek manfaatnya. Namun, kalau misalkan tubuh seseorang itu dalam keadaan yang stres, belum dibuat menjadi lebih baik, kemudian ditambahkan madu, mungkin itu efeknya tidak akan banyak kita dapatkan. Jadi, memang untuk mengkonsumsi zat-zat substitusi yang mengandung kesehatan tersebut akan memiliki nilai baik apabila kita sudah memiliki dasar dan juga melakukan dalam aplikasi sehari-hari diet-diet yang sehat, termasuk itu adalah dalam segi komposisi zat-zat gizi yang lain. Tips sehat konsumsi saat makan hari raya yang perlu diperhatikan tadi sebenarnya untuk healthy eatingnya sudah kita bahas di awal. Namun, saya ingin menekankan lagi yang sering terjadi pada hari raya itu adalah lepas dari kontrol, karena kurang melakukan pengkajian atau menganalisis sendiri bahwa porsi saya sudah melebihi dari kebutuhan. Pertama yang harus dibatasi yaitu konsumsi lemak jenuhnya. Yang sering hadir adalah kue, roti, atau santan-santanan dan masakan yang digoreng atau berminyak. Kemudian gula. Asupan tinggi gula dari minuman, snack, atau makanan lainnya, ini kadang saat benjengkrama dengan keluarga ataupun dengan kerabat, itu menjadi lupa karena tanpa disadari, asupan gulanya jadi tinggi karena ada gula yang ada di kue atau roti, ada gula yang ada di pemanis minuman, sehingga bisa saja dalam satu hari itu lebih dari rekomendasi atau lebih dari 4 sendok. Asupan tinggi garam juga biasanya ini bisa sering terjadi karena ada makanan-makanan olahan yang disajikan, keripik, ataupun saus-sausan yang ini termasuk garam tersembunyi atau konsumsi makanan-makanan yang asin tanpa kita sadari, ini akhirnya mengacaukan pola diet kita. Namun, apabila ini terjadi, yang terpenting adalah kita kembali ke pola diet yang sehat, bisa juga disambung dengan puasa, tatkala kita sudah bisa untuk melanjutkan puasa. Jadi, ada masa untuk melakukan cleaning tubuh kita sendiri. Untuk caranya adalah, kalau sudah hari raya, kembali ke pola hidup sehat, untuk mengimbanginya konsumsi sayur-sayuran dan biji-bijian, ini dioptimalkan. Dan konsumsi buah-buahan, terutama yang aneka warna, jadi seakan makan buah, bisa 3-5 warna, jadi tidak secara jumlah, jadi dia bentuknya bisa dibikwat seperti potongan-potongan buah yang bervariasi. Kemudian yang tiga, penuhi kebutuhan cairan. Seringkali saat hari raya itu, cairan tidak terpenuhi dengan baik. Nah, setelahnya, kalau sudah lewat dari masa ini, cairan tubuh tetap harus diperhatikan, dan utamakan adalah air putih. Mungkin sekian penjelasan dari saya, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita sambung ke sesi tanya-jawab. Saya serahkan kembali ke Dr. Elvira sebagai moderator. Baik, terima kasih, dok. Sangat menarik sekali ya penjelasannya. Rasanya waktunya kurang gitu ya untuk mendengar penjelasan-penjelasan. Sungguh banyak sekali yang didapatkan, namun pasti ada beberapa pertanyaan yang masih mengganti penjelasan-penjelasan tadi. Saya akan membaca beberapa pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ana konsumsi nabes. Apakah memang ada kelebihannya dibandingkan dengan konsumsi kurma fresh? Ini terkait dengan kurma, dok. Mungkin langsung dijawab saja, dok. Saya kalau nggak salah ini tuh nabes itu rendahkan dari kurma ya, maksudnya yang dengan susu. Iya, ini nggak? Maksudnya yang nabes yang itu atau yang lain nih? Jadi dia kayak... Mbak Ana, mungkin dari Mbak Ana, Mbak Ana-nya masih di sini? Masih ada. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, ini kayaknya air rendahkan kurma ya. Yang air rendahkan kurma ini masih ada manfaat sebenarnya. Kalau dibandingkan kurma fresh, jadi kalau air nabes ini lebih bisa diambil adalah, bisa diambil itu adalah rasa manisnya. Tentu rasa manisnya lebih light, artinya lebih tidak manis diberikan makan kurma. Tapi dengan infus tadi itu bisa dapat mineralnya, meskipun secara komposisi karena dia dilarutkan dalam cairan. Kemudian apabila kita mau dapat vitaminnya dan lain sebagainya, memang akan lebih banyak di kurma yang fresh. Karena semakin muda, dia rasanya tidak manis, artinya rasanya itu ada kelatnya sedikit. Kemudian memang ada unsur manisnya, tapi rasanya ada sepet dan ada kelatnya sedikit. Jadi apakah keduanya ini memang ada kelebihannya? Untuk nabes ini sebenarnya kalau saya perhatikan, lebih ke arah dia ini memenuhi hidrasi kita dengan aspek kenyamanan. Dan juga untuk memperbaiki metabolisme, karena kan medianya air. Sedangkan kalau kurma fresh, kita memakannya dalam bentuk komposisi buah. Jadi dua hal ini artinya bukan mana yang lebih baik, tapi secara fungsi atau secara pemenuhan itu memang berbeda. Sama dengan variasi. Misalnya ada sekarang minuman kurma sirup, kemudian ada kurma yang dijadikan bubuk. Jadi ada perubahan-perubahan dalam struktur makanan yang terjadi pada variasi-variasi penggunaan kurma, tapi pada intinya adalah semakin kita haluskan, artinya semakin dibuat menjadi kecil atau berubah dari bentuk aslinya, maka sebenarnya kandungannya kemungkinan ada yang hilang, itu ada, dan kemungkinan juga nilai manfaatnya ada pengurangan, dan bagaimana kita tahu, kita kan bukan di negara yang menghasilkan kurma. Jadi gunakanlah kurma-kurma yang memang bisa kita tahu kapan diproduksinya, itu walaupun kurma kering juga nggak terlalu masalah. Jadi bijak-bijak saja menggunakan kurmanya. Karena banyak juga kurma yang ternyata diberi pemanis. Ini yang lebih sebenarnya yang kita tidak harapkan dari konsumsi kurma. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kita yang berikutnya. Dari Pak Satya Supardi, ini menanyakan tentang apakah semua kurma secara umum atau tergantung kualitas kurma itu sendiri kandungannya. Tadi sebenarnya sudah cukup jelas ya di slide-nya, sebenarnya sangat tergak, banyak sekali mempengaruhi dari kualitas kurma itu. Kita ke ini ya dok, nanti kita selesai ya. Kita akan dikepertanyaan selanjutnya ya dok, karena ini pertanyaan cukup banyak. Selanjutnya dari Gavar, ini apakah kurma baik berita diabetes dok, kurma puswater, tadi sedikit sudah disinggung ya. Apakah baik-baik bagi tubuh dok, apa saja manfaatnya. Terima kasih. Iya. Ada suatu namanya pusaka-pusaka sih. Kalau saya belum pernah mendapatkan artinya yang direkomendasikan akhirnya makan kurma. Soalnya biasanya kan kalau pasien itu datangnya keadaannya gula darahnya sudah artinya on control atau sudah dalam komplikasi. Tapi pada diabetes yang artinya cukup terkontrol, jadi pasien-pasien yang dia rawat jalan, kemudian dia menjalani diet sehat artinya dalam sehari-harinya, ada yang pasien itu dalam jalan-jalan diberikan kurma. Jadi diberikan kurma ternyata efek terhadap insulinnya lebih baik, efek terhadap antioksidannya lebih baik, dan juga parameter lipidnya lebih baik. Itu ada yang diberikan artinya dalam jumlah terbatas. Dan juga kenapa ini jadinya lebih baik? Karena ternyata mereka pun juga melakukan kontrol diet. Jadi pasien-pasien ini itu di, artinya dalam pengawasan. Jadi bukan misalnya, oh iya makan kurma aja 2-3 misalnya, atau misalkan makan kurma 3-5 deh tiap hari. Ternyata mereka pun juga melakukan kontrol diet yang lain gitu. Semuanya disetarakan. Artinya kebutuhannya sudah diketahui, panduan diet lainnya, artinya buah sayurnya dia penuhi, kemudian komponen buahnya ada yang disusitkan dengan kurma. Jadi pasti kalau menurut saya, hal-hal yang seperti ini, kalau sudah dikontrol ada manfaatnya. Karena kalau dilihat, itu dikaji itu ternyata kurma ini, kalau mau dianalisis, memang celahnya itu hanyalah masalah di gulanya. Jadi kalau misalnya orang diabetes, artinya gulanya dalam 3 bulan terakhir dengan penilaian kontrol itu lagi, kadang sering naik turun, bisa nggak saya minum kurma, dok? Seringkali kadang dokter masih ragu. Karena belum kita ketahui, orang ini mampu nggak ya beradaptasi dengan diet yang kita harapkan untuk pasien diabetes ini. Jadi kalau disebut baik, pasti baik. Tapi bagaimana menerapkannya, tentu harus hati-hati, karena dia harus dulu menyesuaikan pola dietnya. Artinya harus mengikuti pola diet yang baik. Itu mungkin, Dir. Terus dikembali ya, dan memang harus personalize ya, masing-masing perbeda-beda ya. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini masuk ke virgin oil. Ini ada pertanyaan dari dokter Susi Purwita Sari. Tanya dok tentang bagaimana kalau virgin oilnya disimpan di kulkas, apakah ada berpengaruh pada zelizinya gitu dok? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Baik, terima kasih dokter Susi. Ini kayaknya rekan sejawat ya dia ya. Baik dok, untuk virgin oil, sepengetahuan saya, untuk apabila dimasukkan ke dalam kulkas, suhu 4 derajat itu yang di bawah, artinya yang kulkas bawah, artinya kulkas pendingin, banyak menyatakan memang secara komposisi, sebenarnya dia tidak terpengaruh, namun termasuk-termasuk rasanya, namun dia menyebabkan adanya awan-awan, dan juga dia menjadi seperti buram. Dan katanya dalam penggunaannya, ini ada masalah, artinya ada sedikit perbedaan dibandingkan kalau dia dalam kondisi suhu ruangan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, karena kebanyakan kan olive oil ini digunakannya porsi kecil. Jadi kalau ingin disimpan untuk minyak-minyak yang nabati, bisa digunakan medianya adalah botol yang gelap, kemudian tertutup dengan rapat, dan disimpan di lemari atau di tempat yang artinya terlindung dari cahaya matahari. Jadi efek potensialnya masih kita dapatkan, dan yang perlu kita ingat lagi, tadi apabila sudah dibuka kan, artinya dibuka-tutup untuk digunakan, ya usahakan dalam maksimal 1-2 bulan sudah kita habiskan. Jadi memang lebih bagus disimpan di suhu kamar? Suhu kamar sebenarnya sih, kebanyakan dalam jurnalnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dr. Riki Indra. izin bertanya, dok, bagaimana dengan diet keto yang konsumsi tinggi lemak dan rendah karbohidrat? Dan berapa lama seharusnya kita boleh melakukan diet keto, apakah boleh dijadikan sebagai gaya hidup sehari-hari? Terima kasih. Tentang diet, dok. Diet keto genik ini cukup populer, maksudnya sudah banyak dibahas, dan juga maksudnya dibahas dalam artian untuk masalah pencegahan penyakit, dan juga untuk pengendalian berat badan. Nah, untuk diet keto ini, jadinya kan bukan termasuk diet seimbang, jadi dietnya ini yang diaplikasikan itu tinggi lemak, dan yang dipilih lemak-lemaknya adalah sumber lemak-lemak yang baik, yang untuk dipenuhi ini bisa sampai 40-50%, bahkan bisa lebih. Nah, untuk yang pengendalian penyakit, biasanya keto genik ini populernya dulu adalah untuk pasien-pasien neurologi, terutama epilepsi, atau pasien anak. Nah, rendah karbohidratnya ini mereka juga pilihkan, karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks, artinya karbohidratnya itu, dia bukan karbohidrat yang sudah direfine, jadi masih kompleks. Nah, bagaimana bisa digunakan atau tidak? Sampai saat ini, kami ya, maksudnya terutama dokter-dokter gizi klinik, masih menggunakannya kebanyakan terbatas pada aplikasi klinik untuk di pasien-pasien dengan gangguan neurologis, seperti pasien-pasien epilepsi. Mengapa kita kadang sering tidak, apa, tidak sejujuh, artinya tidak menerapkan ini pada pasien-pasien untuk pengendalian berat badan? Karena mengedukasi pasien untuk bisa menjalankan diet keto ini cukup rumit untuk bisa memahaminya. Di luar negeri, mereka sudah banyak menggunakan diet keto pada pasien-pasien obes yang, artinya yang obesitasnya cukup besar, artinya dia cukup gendut ya artinya, atau pada pasien-pasien yang mau operasi, mau operasi, jadi butuh berat badannya diturunkan, ada target. Nah, pada pasien-pasien kayak gini memang beratnya itu cepat turun, karena kan diet keto ini artinya membuat ketonnya sebagai sumber energi. Ketonnya itu dapetnya dari lemak. Nah, tapi kalau seseorang ini tidak dalam pemantauan untuk bisa melakukan diet keto, itu justru malah berbahaya. Karena oksidannya bisa tinggi sekali. Dan juga kalau kita mau melakukan diet keto, ini pemantauannya selain harus adekuat, suplementasinya juga harus dilihat betul. Komposisi pilihan dietnya, makan-makanannya, daftar dietnya itu harus dibuatkan dengan detil. Kalau sampai pasien-pasiennya tidak menjalani dengan detil, efeknya justru malah terjadi efek samping. Nah, berapa lama sebenarnya akhirnya diet keto ini dilakukan? Di luar negeri menjalankannya bisa sampai 2-3 bulan untuk program pengendalian berat badan. Ini kan yang menjalankan kebanyakan Amerika dengan Eropa. Maksudnya mereka bisa memegang pasiennya, riwayat kesehatannya pun juga tercatat baik. Kemudian pelaporan pasiennya juga artinya controllingnya bagus. Maka mereka bisa terapkan. Karena biasanya mereka bikin program itu. Kalau orang-orang di luar negeri, mereka dalam satu siklus, jadi berkelompok. Jadi pasiennya khusus misalnya tentang pengendalian suatu penyakit, baik itu obesitas, atau misalnya dia ada kelompok yang mau operasi. Nah, kalau misalnya kita terapkan pada pengendalian berat badan, bisa saja diterapkan, namun efeknya ini panjang. Artinya ada hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan. Karena mampukah kita untuk mengadakan dari seseorang itu untuk sumber lemak baiknya. Karena sumber lemak baik itu kan cukup mahal, satu. Kedua, untuk merubah pola diet ekstrim, ini sebenarnya cukup ekstrim untuk bisa dikonsumsi. Untuk bisa masuk ke sini, biasanya daya tahan psikologisnya itu juga beda antara menjalankan diet seimbang dengan sama yang menjalankan diet keto. Kalau pengen berat badannya turun berhasis, memang diet keto ini bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi kekurangan dari sumber mineral itu juga penting buat perhatikan. Diet rendah karbohidratnya ini, Dr. Fira, bisa lebih rendah dari 100 gram yang digunakan pada diet keto. Setelah kita kekurangan diet karbohidrat itu sampai di bawah 100 gram, itu berarti kan energi untuk otak, yang harusnya minima 100, itu akan berkurang drastis. Dan juga pelarutan dari mineral dengan vitamin-vitamin yang terkait dari sumber karbohidrat, artinya yang dibawa sama sumber karbohidrat, juga akan berkurang. Nah, disinilah makanya, kadang untuk dokter-dokter gisi, ataupun dokter gisi masih untuk di Indonesia, diet keto itu masih, kita akui bahwa ini artinya dalam jurnal-jurnal memang ada manfaatnya, namun untuk aplikasinya, harus benar-benar pasiennya, kalau memang benar-benar mau diet keto yang dilakukan, itu benar-benar diet keto yang sesuai dengan rekomendasi dan dia terkontrol dengan baik. Oke, silakan dokter Fira. Oh iya, dia ada manfaatnya, tapi mana sudah dikontrol ya dokter ya? Memang. Karena efek bahayanya ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari dokter Puspita. Tadi kita membahas habat usauda, tapi ini bertanya tentang habat usauda, nggak apa-apa dok. Kalau dosisnya nih, ini ada pertanyaan tentang dosisnya ya, Kak. Ditanyakan, terkait dengan habat usauda, seberapa banyak konsumsi ya? Konsumsi habat usauda, dan apakah ada efek apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak? Dan saya menambahkan dalam jangka panjang, misalnya seperti duk kan banyak, sekarang konsumsi-konsumsi herbal-herbal. Itu pertanyaan pertamanya. Bisa langsung dijawab dulu, Dok. Jadi, kalau habat usauda ini, ada manfaatnya memang, kan ini salah satu herbal yang sudah banyak dikaji, efeknya banyak biasanya tentang antiperadangan, kemudian efek diuresis, kemudian ini juga ada urusan katanya juga sama diabetes pada atuk nyakit-penyakit. Nah, karena dia ini, kalau menurut saya ini karena dia bagian dari herbal, berarti bermainnya kan warna warnanya hitam. Bermainnya juga sama dengan fenolik-fenolik itu, atau dengan senyawa-senyawa yang berkaitan dengan antioksidan. Nah, jadi, tapi ternyata sih katanya ya, jintan ini, saat kalah dia diproses, juga nanti akan ada perbedaan total fenoliknya, artinya komposisi antioksidan. Nah, kalau untuk jumlahnya, sampai sekarang itu, penelitian kalau kita ya di Indonesia, banyak kan malahan pada hewan, sama pada penelita-penelita, tapi publikasinya juga belum, maksudnya belum masif gitu terkait untuk di Indonesia. Nah, kalau yang di luar negeri, mereka menggunakannya ekstrak, ekstrak dari habat usaudanya ini, kan biasanya mereka mengkajinya pada pasien hipertensi, pada pasien yang kolesterol, kemudian pada pasien dengan gangguan gula darah, kemudian pada pasien-pasien kanker, biasanya ditambahkan. Nah, untuk konsumsi jintan ini, itu ada yang menggunakannya kapsul, banyak kan dalam bentuk kapsul, ada yang digunakan hanya dua kali sehari, ada yang empat kali sehari. Nah, namun sampai saat ini, dalam perjalanan saya itu, belum menemukan dosis optimalnya untuk peningkatan kadar antioksidannya itu seberapa. Karena, kalau kita ngomongin antioksidan, kita ngomongin pasien yang punya penyakit, biasanya punya masalah. Artinya, kalau sebelum kita masuk ke seseorang yang punya masalah, jadi kita harus tahu dulu pada individu yang sehat, kira-kira efek antioksidannya ini sejauh mana, gitu. Baru nanti pada orang sakit, yang dia masalah inflamasi tubuhnya itu, stress tubuhnya itu sudah lebih banyak, otomatis dosisnya akan berbeda. Nanti kita baca lebih jauh lagi, saya sendiri belum bisa menjawab tentang dosisnya ini ya. Mohon maaf sekali, Mbak Puspita. Belum ada uji klinisnya ya, baru belum ada uji klinis ya. Kalau sejauh ini saya belum ketemu, maksudnya belum ketemu nilai dos resminya itu seberapa, gitu. Jadinya dalam rekomendasi, belum ada, gitu. Maksudnya, gunakan jintan, gitu, pada guideline-guideline-nya untuk penyakit-penyakit itu. Kalau dikonsumsi dalam waktu lama, ada efek nggak baiknya atau seperti itu? Kalau menurut saya, karena ini bagian dari fenolik, dan yang dimakan kita adalah sumber nabatinya langsung, dan nggak ada kan yang makan dalam jumlah besar, gitu, karena dia bentuknya ekstrak yang kecil-kecil, dan juga banyak saya menyebutkan efek toksiknya itu belum didapatkan dalam konsumsi dosis yang ada saat ini. Jadi, sebenarnya masih bisa. Karena kan ini juga untuk pertahanan tubuh, artinya untuk menjaga kesehatan, masih bisa digunakan. Gitu. Tapi diingat lagi ya, saat kita mengkonsumsi banyak, itu juga konsumsi cairan kita juga banyak dan seimbang, ya, dok ya? Harus. Nanti pengaruh ke organ-organ kita, dan lain-lainnya. Selanjutnya pertanyaan dari Masih Mbak Puswita, ini dokter Puswita, yang selanjutnya itu adalah pertanyaannya tentang jenis sayur apa saja yang apabila dipanaskan ulang, justru hilang gizi dan memberikan efek baik untuk tubuh. Ini sayur-sayur yang dipanaskan. Boleh nggak sebenarnya intinya kita memanaskan sayur, dan pemanasan sayur itu apa berakibat atau berefek ke penurunan jenis gizi sayur tersebut sendiri? Oh iya. Oke. Sayur yang baik itu sebenarnya kalau mau dipanaskan itu untuk mendapatkan efek dari flavonoidnya itu sebenarnya melalui pengukusan. Jadi dia lebih lepas. Jadi kita bisa mengambil nilai jenis gizinya. Kalau direbus, atau misalnya seperti dibikin sayur, sayur yang berkuah, dia ada yang lepas ke cairan-cairan pada saat dia direbus itu. Jadi kalau sayuran itu dipanaskan ulang, artinya ini mungkin bikin sayur nangka, mungkin ya kemarin gitu, misalnya karena hari raya, atau misalkan sayur lontong ya dokter ya, mungkin kemudian hari ini masih bersisa, jadi mungkin malam ini dipanaskan. efeknya memang akan ada nilai zat gizi yang akan hilang. Karena sayur dan sayur-sayuran itu juga mengandung vitamin dan mineral, terutama yang banyak hilang adalah komposisi vitaminnya dan juga dari komponen total fenoliknya. Jadi ada zat gizi yang terkait dengan antioksidan pada sayur-sayuran berwarna. Nah ini sebenarnya komposisinya itu banyak banget. Nah ini sangat bisa terpengaruh dengan suhu. Kalau misalnya kita panaskan ulang, tentu akan dia makin berkurang. Bisa dilihat lagi dengan kasat mata kita, yaitu dengan kalau sayur itu dipanaskan, warnanya kalau yang hijau jadi lebih pucat. Atau misalnya warnanya terang, dia menjadi pudar. Jadi komponen warna itu juga salah satunya menandakan komponen gizi. Jadi bisa makin lama makin hilang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dokter pos, ditanya ada satu lagi. Pemenuhan cairan tubuh seimbang berapa dok? Sebenarnya dijelasin 8 gelas sehari minimal ya, tapi tergantung juga dengan aktivitas kita. Kemudian bagaimana efek kalau terjadi hiperhidrasi? Apakah ada efeknya gitu dok? Baik. Untuk cairan tubuh seimbang, ini sebenarnya masing-masing orang bisa ngukur berdasarkan berat badan ya, pakai rumus yang sering disampaikan sama gerakan masyarakat itu kan, yang per 10 kilo pertama, kemudian 10 kilo per dua. Tapi kalau untuk dewasa sehat itu rata-rata memang kebutuhan cairannya 1,8 sampai 2 liter, termasuk pada wanita. Nah, jadi kalau mau cairan, kalau kita mau mengategorikan cairan, cairan itu bisa dapat sebenarnya nggak hanya dari air putih. Termasuk kuah-kuahan dalam makanan, ataupun kalau makannya bubur misalnya, itu sudah ada cairan, itu juga sebenarnya kalau misalnya dikalkulasi, itu bisa masuk dalam komposisi kebutuhan cairan harian. Nah, kalau misalkan kita berat badannya kurang lebih 50 kilo, nah itu memang kebutuhan cairannya bisa di sekitar 1.800 sampai 2.200 sampai 2.400 maksimal. Nah, kalau hiberhidrasi itu bagaimana? Misalkan karena dalam keadaan haus, atau cuaca, atau iklim, atau karena dilawat di rumah sakit misalnya, kan misalnya dikasih cairan tuh, selain makan atau minum kan dapat infus, jadi bisa masuk cairan lebih dari 3.000 atau 3 liter, maksudnya 3.000 mililiter. Nah, kalau efeknya gimana? Tentu pasti pipis lebih banyak, gitu. Artinya akan dibuang bersama dengan pembuangan ginjal, atau juga bisa mengakibatkan kalau cairan ini dikonsumsinya berlebihan, artinya saat makan bersama dengan makan, kemudian minum cairan lebih, itu ada zat nutrisi yang justru cepat malah diserap sama tubuh. Misalnya habis makan, minum airnya sampai 3 gelas, gitu, misalnya. Jadi ada yang justru didorong lebih cepat dengan adanya cairan, artinya untuk bisa diserap. Namun kalau misalnya orang itu punya penyakit, efek hiperhidrasi itu juga nggak bagus. Misalnya pada penderita gagal jantung, atau penderita penyakit ginjal, ini bahkan bisa sampai dibatasi kadang-kadang oleh dokter sampai hanya 1 liter sehari. Efeknya ya banyak terkait penyakitnya. Untuk dewasa sehat, untuk dalam keadaan hiperhidrasi tidak terlalu masalah, asalkan ginjal kita sehat. Itu sih. Ternyata itu pertanyaan terakhir, tapi waktu kita ada sekitar 3 menit lagi, saya memberikan kesempatan yang luar biasa buat para teman-teman semua yang menyimak, berikan apresiasinya, untuk bertanya langsung kepada narasumber kita, buat satu orang saja. Apabila ada yang ingin bertanya langsung, bisa di-unmute mikronnya, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada? Tidak ada lagi ya? Baik, kalau tidak ada lagi, insya Allah kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu ya pada malam ini. kami dari Panitia dan semuanya, saya akan terima kasih sekali kepada naras kita, Dr. Lina, yang telah membaikan ilmunya, dan buka wawasan kita bahwa selama ini, sebenarnya kita makannya sudah benar belum ya, minum madunya seperti apa. Terus, oh iya dok, kalau minum madu itu sehari itu maksimal, bolehnya berapa sendok dok? Tadi kan tidak bisa. Oh iya, boleh ditambahkan. Ini berarti Dr. Fira mengaplikasikan nih, supaya kalau ada yang bertanya. Bisa diaplikasikan, nanti kalau saya mau minum madu kan, itu menurut berapa sendok misi sehari. Jadi, dalam madu tadi, perlu diingat tadi kan, kita bisa, dia kan ada komponen gulanya. Yang perlu dilihat itu adalah komponen dari gulanya yang utama, karena yang kita padu padankan adalah dengan berapa sih rekomendasi gula sehari? Kan 4 sendok makan. Atau pada diet-diet sehat itu, biasanya mereka mengatur untuk simple carbohydrate, artinya carbohydrate simplek, atau carbohydrate sederhana. Nah, sebenarnya tidak simplek lagi sih sekarang bahasanya. Kabupaten sederhana itu, baiknya kurang dari 10 persen, eh kurang lebih hanya 5 persen, 5 persen dari total kebutuhan harian. Nah, jadi kalau Dr. Fira mungkin makannya untuk dewasa yang usia ini sekitar 1.700, 1.800, karena mungkin berat badannya bagus, maksud saya. Berat badannya normal, misalnya 1.800, berarti bisa kita konsumsi kurang lebih 100 kilokalori saja itu untuk gula sehari. Nah, kalau 100 kilokalori, untuk gula itu ada kurang lebih 25 gram. Nah, dalam 25 gram itu kalau dikaitkan dengan sendok, hanya kurang lebih 2 sendok. Jadi, semuanya itu sebenarnya kembali lagi dengan kebutuhan kita. Kemudian, apakah ada kalau kebiasaan sehari-hari itu nggak makan gula, artinya jarang konsumsi gula pasir, atau sirup, dan lain sebagainya. Sejauh ini dari hitung-hitungan tadi, saya masih mampu untuk bisa merekomendasikan pasien konsumsi 1-2 sendok. Pada diet-diet, orang dewasa sehat 1.500-2.000. Tapi kalau pasiennya cenderung masih makan roti, sesekali karena di kantor misalnya, dia ada kegiatan, atau misalnya orang sibuk, kadang-kadang misalnya adanya harus minum air teh. Jadi, paling hanya 1 sendok. Sambil diamati lagi apakah posisi gulanya tadi tidak berlebihan. Karena dari sudi-sudi yang ada, lebih dari 5 sendok total gula sederhana, itu sudah bisa merubah kondisi metabolik orang sampai dalam posisi 3-6 bulan yang akan datang. Jadi, mulai ada gangguan antioksidan, kalau dia sudah beresiko, artinya punya faktor risiko lain, itu bisa terjadi gambaran pre-diabetes maupun gambaran masuk ke kondisi yang terganggu metabolismenya. Jadi, kalau madunya bisa diakinkan bagus produknya, penyimpanannya baik, itu bisa didapatkan nilai efeknya yang optimal untuk mendapatkan nilai gizi. Dan gunakan secara rasional dulu, 1-2 sendok, itu kurang lebih gambarannya sekitar 20-25 gram, artinya komposisi madunya. Sesuai dengan hasil penelitian-penelitian, disampaikan bahwa yang memiliki efek optimal ternyata adalah saat madu itu berada di posisi 20-25 gram. saat kalah dia sampai 50 gram, atasnya di atas 40 gram, katanya justru terjadi peningkatan kadar lipid secara yang dilihatnya itu lipidnya yang ada dalam darah. Belum terjadi perubahan komposisi lipid yang ada di hati, karena yang membuatnya, yang merubah gula menjadi lipid itu, menjadi lemak itu adalah hati. Jadi, tanpa kita sadari sudah ada perubahan, dan ini harus diperhatikan dengan baik. Jadi, tipsnya itu adalah atur pola dietnya dengan baik dulu, dengan seimbang. Apabila ingin melakukan tambahan-tambahan, artinya ditambahkan dengan madu, zaitun, ataupun tadi ada habatus sauda, maka kita harus dalam posisi sudah pola dietnya bagus, baru kita tambahkan sehingga efeknya akan lebih baik. Baik. Terima kasih atas perasannya, dok. Luar biasa apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih telah menonton!